Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di video ini teman-teman aku mau membahas tentang masalah demo-demo di Hongkong dan bukan demonya yang aku bahas ya tentang pengaruhnya buat para TKW di Hongkong ataupun calon TKW yang mau terbang ke Hongkong atau mbak-mbak yang masih ada di PT ya nah demo di Hongkong itu gak berpengaruh kepada kita TKW selagi kita itu masih mencari jalur amannya ya teman-teman gimana sih biar aman kayak gitu gimana biar kita tuh gak terlibat sebenarnya simple banget ya teman-teman pertama pada saat kita libur itu kan kalau ada demo kan ada jadwalnya udah tersebar di media sosial hari ini di kota ini hari ini di kota itu jadi kita menghindari aja tuh tempat demonya ya gak usah kita mau kesana hanya untuk mau mengambil foto atau mengambil video itu berbahaya banget untuk keselamatan kita pokoknya intinya kita ambil amannya saja dan yang kedua udah disiarkan nih di TV dan majikan aku juga udah bilang kayak gini ini demo itu kan ada dua kelompok ada yang berbaju hitam dan ada yang berbaju putih nah untuk menghindari serangan dari entah itu yang baju putih atau entah itu yang baju hitam kita sebisa mungkin jangan menggunakan baju putih kayak aku ini dan hitam kayak gini jilbab ya kalau jilbab sih saya kurang tahu pokoknya baju ya putih kayak kalau saya ini sekarang pakai karena saya posisi masih ada di rumah jadi saya bikin video ini untuk contoh juga putih kayak gini jangan pakai atau hitam untuk menghindari saja bukan yang dilarang tapi untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri ya teman-teman ya jadi sebisa mungkin lah ikuti ikuti apa namanya ya ikuti aja biar kita aman dan yang ketiga ya teman-teman ya masalah bandara sekarang dihimbau dari pemerintah hongkong kalau kita mau mengantarkan teman pulang Indonesia kita mengantarkan ke bandara kita itu wajib membawa paspor atau karena disana itu nantinya kita akan dicek paspornya dan barang-barang kita di tas itu akan dicek nantinya takut kalau kita itu ikut orang demo kayak gitu ya teman-teman jadi sekarang di bandara itu sangat ketat bukan bandara di stop tapi sekarang peraturannya sangat ketat bandara akan di stop bila demonya benar-benar tidak terkendali ya teman-teman dan untuk calon TKW yang akan terbang ke hongkong bukan calon TKW itu di stop dan tidak diberangkatkan itu hanya diundur teman-teman ya pemberangkatannya diundur menunggu demo yang ada di hongkong itu meredah dan bisa dikendalikan dan bisa dibilang lebih aman jadi itu untuk kebaikan kita juga jadi kita ya sabar aja daripada nantinya disini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan so buat teman-teman yang masih merasa takut atau merasa tidak aman di hongkong bekerja karena demo itu ya kita sendiri yang mengambil sikap ya teman-teman jadi kita bisa mencari keamanan kita mengikuti apa ya kita mengikuti arahan untuk bisa mengamankan diri kita dari cara berpakaian yang dilarang tadi ya merah hitam dan juga putih dan kita menghindari tempat terjadinya demo karena demo itu sudah dijadwalkan dari media sosial itu sudah beredar luas jadi kita bisa menghindarinya dan kita bisa mengetahui dimana demo-demo terjadi ya teman-teman so gak usah takut kita yang kerja disini sebagai BNI insya Allah aman kalau kita itu mengikuti saran yang sudah diberikan dari pemerintah hongkong atau kadangkan memacikan juga memberikan saran kepada kita ya teman-teman so jangan takut ya teman-teman tetap semangat dan cari aman saja ya jangan lupa itu itu aja info dari aku hari ini semoga bermanfaat dan maaf saya gak menampilkan video demo disini karena itu mengandung kerasa dan saya gak berani itu videonya kan sudah tersebar luas di media sosial jadi teman-teman bisa melihat di berita-berita ya oke papai sampai ketemu lagi di video berikutnya